Kepolisian Resor Sukabumi menahan belasan preman yang diduga melakukan pungli di tempat wisata di kawasan pantai Palabuhan Ratu. Mereka menjual tiket palsuk pada para wisatawan yang melintas atau parkir di lokasi wisata. Video amatir yang direkam oleh Satuan Sabhara Polres Sukabumi ini menunjukkan salah satu tersangka berusaha meminta sejumlah uang kepada petugas yang sedang menyamar yang mengunjungi lokasi wisata Geopark Palabuhan Ratu. Modus tersangka adalah menghentikan mobil wisatawan lalu meminta uang mulai dari 5.000 rupiah hingga 20.000 rupiah. Tersangka lantas memberikan tiket palsu sebagai bukti pembayaran. Sedikitnya 11 orang tersangka diamankan dari 3 titik yaitu Simpang Pantai Logi Geopark Palabuhan Ratu, Pantai Batu Bentang Palabuhan Ratu, dan Pantai Buffalo Palabuhan Ratu. Para tersangka lantas diperiksa di Mapol Res Sukabumi. Bahwa ada warga ataupun masyarakat yang merasa-rasah dengan adanya penghutan-penghutan di objek-objek wisata yang ada di Pelabuhan Ratu ini. Jadi untuk yang kita sedamankan kemarin ada 11 orang yang diduga melakukan hal tersebut di mana pada saat penghutan yang tidak ada di aturan oleh pemerintah daerah setempat. Polisi meminta agar masyarakat yang dirugikan atau mendapat ancaman dari para tersangka agar segera melapor. Ahmad Fikri, Sukabumi